Waktu itu, ada ribuan orang datang, bakumpul sampai dorang baku-baku ruju. Kong Yesus mulai mengajar. Pertama dia mengajar padepi murid-murid. Dia bilang, Hati-hati jangoni, deng tu orang-orang dari golongan Farisi. Jangoni iku dorang peka lakuan. Dorang kasih tunjung kalau dorang itu jai iku patuhan. Mar sebenarnya nyanda. Dorang pek hidup itu jah kasih pengaruh pa banyak orang. Itu kurang sama deng tu ragi sadiki yang dataru di adonan roti, yang bikin tu adonan itu bareis. Mar apa yang jahat tu sekarang ini tasambunyi, nanti orang mau dapat tahu. Deng apa yang sekarang ini masih jadi rahasia, nanti orang mau tahu. So itu, apa tunggu nida bilang yang masih rahasia for orang lain, itu mau dapat tahu di muka banyak orang. Deng lei, apa tunggu nida sebise pa orang petalinga di dalam kamar, itu mau kasih tahu dari atas rumah, supaya banyak orang dengar. Yesus babilang lei. Hei ngoni kita petamang-tamang. Dengar bayi bayi itu kita mau bilang ini. Ngoni jangtako pa orang yang cuma mampu bunung ngoni pe badan. Soalnya biar dorang so bunung pangoni, dorang nimbole mau bikin apa-apa dengoni pejiwa. Mar kita mose tunjung pangoni, sapatung ngoni musitako akang. Ngoni musitako pa Tuhan Allah, lantaran dia itu boleh ba bunung orang. Deng dia itu lei, yang ada kuasa, porka selempar orang pejiwa ka neraka. Kita bilang pangoni, ngoni musitako pa dia. Congoni pikir tu lima ekor burung pipit, dia jual deng harga yang murah sekali. Mar biar dorang nyanda ada harga, nyanda ada satu ekor yang Tuhan Allah dah lupa akang. Jadi, ngoni nyanda usah tako. Lantaran ngoni itu, lebe berharga di mata pa Tuhan Allah, dari banyak burung pipit. Hele tungoni pe rambu di kapala, Tuhan tahu depe jumlah. Kong Yesus babilang lei. Sapa yang mengaku di muka pa orang-orang kalau dia ikopak kita, nanti kita, tu anak manusia lei, mau mengaku di muka pa Tuhan ala pemalaekat-malaekat, kalau kita kanal patuh orang itu. Marsapa yang menyangkal di muka orang-orang, kalau dia ikopak kita, kita lei mau menyangkal di muka pa Tuhan ala pemalaekat-malaekat, kalau kita kanal pa dia. Kalau orang bilang sesuatu yang malawang pa anak manusia, dia masih boleh moda pa ampung. Marsapa joe yang bilang sesuatu yang bahhojat pa roh kudus, dia nyanda moda pa ampung. Kong kalau orang bawang ngoni ke rumah-rumah ibadah agama Yahudi, atau pa pemerintah-pemerintah, atau pa orang-orang yang pegang kuasa forda pa adili, ngoni nyanda usah takut tentang apa tu ngoni mau bilang, atau bagaimana ngoni mau babela diri. Soalnya, waktu itu joe, tu roh kudus mose tau pang ngoni, apa tu ngoni mesti bilang. Kong satu dari antara orang banyak itu bah bilang pa Yesus, Guru, bilang akang pa kita pesudara, supaya dia berbagi deng kita tuwarisan. Mar Yesus bilang pa dia, Bapak, siapa so yang da angkap pa kita jadi hakim, atau jadi tukang berbagi ngoni pewarisan. Kong Yesus bilang pa tu orang banyak yang ada di situ. Bajaga jaga deng hati-hati jeng ngoni, supaya ngoni jang seraka. Soalnya, manusia pe hidup, nyanda tak gantong pa DP harta, biar lay DP harta itu tak buang-buang. Terus Yesus kasih tau satu perumpamaan pada orang. Ada satu orang kaya. Dia pekobong pehasil banyak sekali, sampai tak buang-buang. Kong tu orang kaya itu, mulai bapikir pada pehati bagini, kita sunya ndak ada lay tanpa furtampung akang tu kita pehasil kobong. Kong sekarang apakang tu kita mesti beking? Terus dia bapikir lay, kita beking coba gini, kita mau bongkar tu tampa-tampa yang kita jatampung akang, kong kita mau beking yang baru tu lebih besar dari itu. Terus kita boleh mau simpang di situ semua. Tu gandum, deng tu kita pe barang-barang yang lain. Abis itu, kita mau bilang pak kita pediri sendiri. Kita susimpang banyak gandum deng barang-barang lain, pak kita pe tanpa jatampung akang. Kong itu boleh mau pake deng taong-taong. Jadi sekarang, kita so boleh ba istirahat terus. Kita boleh makan, minum deng ba senang-senang. Martuhan Allah bilang pa dia, Ngana pe biongo, ini malam jo, ngana pe nyawa moda pa ambe dari pangana. Kong samua tu harta yang nana da kumpul itu, so bukang lain ngana punya. Bagitu no, tu mau jadi pa orang yang cuma da kumpul harta for depediri sendiri. Dia nyandak farduli tu Tuhan Allah, dia itu sama deng orang yang nyandak punya apa-apa di muka pa Tuhan Allah. Yesus babilang pa dia, pemurid-murid. So itu kita bilang pa ngoni, ngoni nyandak usah khawatir tu ngoni pe hidup, tentang apa tu ngoni mau makang, dan ngelai tentang baju tu ngoni mau pake. Soalnya, ngoni pe hidup itu, lebe penting dari apa tu ngoni mau makang. Kong ngoni pe badan itu, lebe penting dari tu baju yang ngoni mau pake. Cong ngoni liat tu burung-burung gagak itu. Tu burung-burung itu, nyandak jaba ambur bibit, deng nyandak jaba pete apa-apa. Kong nyandak ada gudang atau lumbung for simpang akang makanan. Mar biar leba gitu, Tuhan ala kasih makang pada orang. Kong ngoni itu, jauh lebe penting dari tu burung-burung itu. Kalau ngoni khawatir deng tu hal-hal itu, apa ngoni pe khawatir itu, boleh mose tambah panjang tu ngoni pe umur? Pasti nyandak toh. Jadi, kalau ngoni nyandak mampu mau beking tu hal-hal kacili, rupa setan batu ngoni pe umur itu, nokia padang, ngoni mesti khawatir deng tu hal-hal lain. Ngoni nyandak perlu khawatir deng itu. Cong ngoni taruh kira bagaimana tu bunga bakung batumbuh. Tu bunga itu pe bagus. Tu bunga itu nyandak bakar jah, deng nyandak jaba pake benang for pake baju. Mar kita bilang pa ngoni, biar leitu Raja Salomo pe kaya, deng pe hebat. Mar dia pe bajunya nanda ada apa-apa, kalau sebanding deng tu bunga itu pe bagus. Rumpu yang batumbuh di padang, Tuhan ala piara deng beking bagus. Tu rumpu itu nih hari ada. Terus eso dapak bakar. Kalau tu rumpu itu Tuhan piara deng beking bagus, lebe-lebe leitu ngoni pe hidup. Tantu katu, Tuhan mau piara deng beking bagus. Jadi, kia pasong ngoni nyandak talalu percaya pa dia? Ngoni nyandak usah khawatir deng pikir-pikir tentang apa tu ngoni mau makang atau apa tu ngoni mau minum. Soalnya, tu orang-orang yang nyandak kenal pa Tuhan ala, selalu khawatir tentang tu samua itu. Mar ngoni pe bapa di sorga tahu, kalau ngoni perlu samua itu. Mar lebe bai ngoni cari jo pa Tuhan ala, supaya dia berkuasa sebagai raja pangoni. Kong dia mau kasih samua tungoni pe perlu.